Intro Kami dari stasiun kereta api cepat di Suzhou akan menuju ke Beijing siang ini Perjalanan kami akan memakan waktu kurang lebih 5 jam jadi kurang lebih jam 1 nanti berangkat dan kami akan sampai ke Beijing kurang lebih jam 6 sore Kita cepat ini atau disebut juga balet tren kecepatannya mencapai 350 km per jam Ikutin perjalanan kami dari Suzhou menuju ke Beijing Intro Hai guys Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman naik balet tren yang berkecepatan 350 km per jam Perjalanan ini adalah dari Suzhou menuju ke Beijing yang ada di China Setelah makan, kita akan berangkat ke balet tren stasiun yang ada di Suzhou Sekarang kami sudah di dalam bis dan kami sudah perjalanan menuju ke balet tren stasiun yang ada di Suzhou ini Dari jauh kita sudah bisa melihat stasiun balet tren yang ada di Suzhou Jalanan juga begitu nyaman ya Jalanan juga begitu nyaman ya Ada berbagai posisi jalan yang bisa mengakses ke stasiun yang ada di Suzhou ini Lalu lintas juga sangat teratur Pengaturan jalan dan keterangan dari jalan ini juga cukup jelas Nah kita sudah hampir sampai ya guys Sekarang saya sudah berada di balet tren stasiun yang ada di kota Suzhou Terima kasih sudah menonton! Jalanan 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 Seperti ini suasana di stasiun balet tren yang ada di kota Suzhou. Kami lagi menunggu giliran untuk melakukan proses security check. Terima kasih telah menonton. Ini sekarang kami memasuki balet tren karena akan segera berangkat guys. Terima kasih telah menonton. Seperti rak dan lemari untuk kita menaruhnya. Sedangkan untuk koper yang berbentuk kecil seukuran cabin pesawat itu. Atau mungkin kita membawa ransel atau tas yang lebih kecil ukurannya. Atau mungkin barang-barang yang lebih kecil ukurannya. Kita bisa menaruh di atas rak yang ada di tempat duduk kita. Guys, Anda bisa lihat dari jendela bahwa kita baru saja masuk ke balet tren. Keretanya sudah bergerak, berangkat. Jadi tidak berlama-lama ya guys. Terima kasih telah menonton. Kita bisa lihat panel monitor informasi dari balet tren itu sudah menunjukkan kecepatan 316 km per jam. Tapi terasa sangat nyaman guys. Jadi keretanya itu terasa sangat stabil ya. Coba dengar. Ini rekamannya juga tidak ada suara berisik. Walaupun kecepatannya sudah begitu tinggi. 316 km per jam dan akan segera menjadi 350 km per jam. Tapi di dalam cabin, di dalam kereta, kondisinya sangat stabil ya. Kalau kita berjalan tidak sempoyongan dan kita bisa lihat bahwa ini orang melakukan penjualan. Dan kita begitu nyaman ya untuk melakukan transaksi bertanya dan menimati akan kenyamanan balet tren ini. Di dalam balet tren, kita juga bisa membeli makanan ya seperti buah yang ada di video ini. Membeli kopi, teh hangat, makanan kecil, dan lain sebagainya. Kalau kebelet mau pipis atau buang air besar atau sekedar cuci muka, kereta ini juga ada ya. Nah, ini adalah toiletnya. Untuk menutup dan membuka, mereka sudah menggunakan sistem semi-elektronik. Di dalam balet tren juga menyediakan air minum yang bisa kita ambil dengan sendiri. Nah, cuma kali ini saya mencoba mengambil air minum, tapi ternyata habis. Terima kasih telah menonton! Panik memang cook itu, air minum. Itu, akhirnya, akhirnya nggak keluar. Ha? Gak keluar, habis mungkin? Habis? Habis, habis. Yuk guys, saya mengajak kita semua untuk melihat gerbong dan suasana yang ada di balet turn ini. Ya kita coba berjalan dari tempat ini dan kita akan terus ke belakang dan kita lihat seperti apa. Terima kasih telah menonton! 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 semayang nih Halma nah ini sudah sekarang udah enak kan? kamu mulai ribut kami posisi ada di balet tren dari Suzhou menuju ke Beijing dan perjalanan kami ini kurang lebih memakan waktu 5 jam bersama dengan saya nih ada Suzhou yang canggih nih Suzhou siapa namanya Suzhou? oh Suzhou kepala rombongan dan bersama kami juga ada noni-noni yang dari Surabaya yang heboh ini siapa? ayo Min kenalin Liana Liana dan Yolanda 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 Bill Min dan yang ini Anitta perjalanan bersama mereka cukup heboh ya karena salah satu yang sering dikerjaan adalah Suzhou ini tapi Suzhou ini walaupun dibully dikerjain ini happy-happy ya Suzhou lo ikutin terus video ini ya ada suksu yang dikerjain ya perjalanan masih cukup lama guys karena bosan saya sempatkan untuk pergi beli kopi untuk diminum dan membeli sedikit snek yang ada di jalan balet tren ini perjalanan dari Suzhou menuju ke Beijing kereta cepat ini kereta cepat ini bisa menempuh atau dengan kecepatan maksimal 350 km per jam dan waktu tempuh yang kurang lebih 5 jam keretanya cukup sangat stabil ya walaupun mencapai kecepatan 350 km per jam perjalanan dari Suzhou ke Beijing menggunakan balet tren ini ada beberapa perhentian di sepanjang perjalanan dari jendela kita bisa lihat bahwa sekarang balet tren lagi berhenti di salah satu stasiun yang ada dan cuacanya lagi hujan guys di tempat duduk untuk ruang kita taruh kaki itu masih lumayan enak ya cukup lebar bisa kita lihat dari video ini untuk jendela sudah dilengkapi tirai yang bisa kita tarik ke bawah untuk menutup dan kita naikkan kalau kita membukanya di kereta juga disediakan di samping tempat duduk berupa gantungan atau cantolan mungkin kita bisa menggantungkan jaket atau mungkin tas yang lebih kecil dan yang merah ini ya itu bukan pistol ya guys tapi itu adalah alat yang bisa kita gunakan kalau mau pecahkan kaca jendela apabila terjadi sesuatu dalam balet tren di video ini kita bisa lihat bahwa kereta ini sangat stabil dan tidak goncang ya itu di jendela saya taruh power bank kemudian botol minum dan bahkan salah satu botol air minum menerai yang kosong pun tidak goyang dan tidak jatuh biar kita bersiap-siap sebentar lagi kereta sudah sampai ke stasiun Beijing yes kita sudah sampai ke stasiun yang ada di Beijing kita lihat sejak sini sayang kita lihat setelah menghenti perjalanan kurang lebih lima jam dari Suzhou ke Beijing kami sekarang sudah sampai ke stasiun di Beijing beginilah suasana di stasiun Beijing China walaupun jam kurang jam 6 untuk Waktu China tapi kondisi sudah sangat gelap pecing adalah ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perkembangan dari negara tersebut Beijing merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 21 jiwa Beijing merupakan kota terbesar kedua di Tiongkok dalam hal populasi setelah kota Shanghai selebihnya Beijing merupakan pusat politik, budaya, dan pendidikan nasional dengan kombinasi arsitektur modern dan tradisional Beijing menjadi salah satu kota tertua di dunia yang kaya akan hasana bersejarah sejak tiga milenium yang lalu Republik Rakyat Tiongkok atau yang sering kita sebut dengan China juga adalah negara yang membangun infrastruktur begitu luar biasa seperti yang ada di stasiun kereta yang ada di Beijing tersedia mesin-mesin penjualan tiket transportasi secara elektronik untuk subway dan lain sebagainya temperatur di kota Beijing saat ini kurang lebih 16 derajat celcius Terima kasih telah menonton! ! Yang ada di Ch443. Tsai surat diờ, Abляется dan sehar klik dengan melupakan yang dik 존재 darinya Perutku sudah lapar nih guys Setelah dari stasiun yang ada di Beijing ini Saya akan pergi makan malam dulu Setelah makan malam selesai Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke hotel untuk istirahat Karena besok kita akan pergi ke tempat wisata yang ada di Beijing Sampai jumpa besok lagi ya guys di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!